Tetapi proses pengagilannya dia itu justru sesuatu yang baik Artinya dia punya obsesi yang besar Bahwa ketika dia berusia 17 tahun Kemudian dia masih menjadi putra makota Dia mempunyai obsesi Bagaimana rakyat saya itu bisa menurutnya pendidikan Itu hal yang pertama Karena di dalam sistem pendidikan kolonial Masyarakat kita itu tidak terakomodasi dengan sistem pendidikan kolonial Karena itu kalau Bapak Ibu melihat Mambau Kuru Kasabria Itu adalah tempat pendidikan bagi aristokrasi maupun rakyat Yang berada di luar sistem Mereka hanya membayar setengah gulden Setengah gulden Dan setengah gulden itu disimpan untuk pendidikan yang surreal Sedangkan kalau kita melihat dari pendidikan belanda Pendidikan belanda itu Ketika dia melaksanakan sistem pendidikan itu Maka si anak ini ditarik sekitar 50 puluh Bayangkan Bapak Ibu Berarti dia mengeluarkan uangnya sendiri Yang diantik dari kaskerator Untuk proses pendidikan Salah satu orang yang pernah menginyang pendidikan itu Bapak Ibu Profesor Bapak Ibu Kemudian Munawir Satsar Dan orang-orang yang keluar dari Mambau Kuru Itu langsung diterima di Al-Aqsa Karena memang proses pendidikan disitu Luar biasa Dan inilah sebenarnya yang dibutuhkan di bahasa ini adalah seperti itu Bahwa proses pendidikan itu mempunyai butuh yang luar biasa Sehingga mereka diterima kemana Al-Aqsa adalah salah satu pendidikan Islam yang nomor satu Kala itu Tetapi mengapa pertanyaan kita Tetapi mengapa proses pendidikan di Surakarta yang Notabene dikatakan ecek-ecek begitu bisa diterima di sana Ternyata Kualifikasi pendidikan di Surakarta mempunyai Nah apakah itu tidak bisa diterangkan di dalam hidup kita sekarang Ini pertanyaan yang paling penting Dengan biaya yang murah Memang saya sadar pendidikan itu tidak berhasil Tetapi Sejauh mana kualitas itu bisa ditaburkan kepada anak hidup Nah ini yang paling penting Itu baru sisi pendidikan Di sisi yang lain Dia mendidikan dia mempunyai bank Bank Bondolumakso Itu yang dia sebiarkan untuk priayai-priayai Kandangan yang ketika dia membutuhkan uang Untuk proses membuat batik Maka dia punya dirang uang Nah apakah ini tidak bisa diterangkan di dalam hidupan kita Bahwa para bank itu Bankir-bankir itu memberikan subsidi kepada Pengrajin-pengrajin Untuk bisa mengembangkan usaha Nah sebenarnya itu contoh Bukannya yang diberikan dana itu hanya mata sipit semua Tetapi mata yang tidak sipit pun harus diberi Itulah keakilan Tetapi bagaimana bank itu bisa memberikan itu Tanpa anda jaminan Kayaknya mereka tidak boleh melakukan Nah sebenarnya ini contoh Yang selanjutnya Relasi pakubunon dengan Islam Itu sangat baik Relasi pakubunon dengan Teman-teman yang ada di lawean itu baik Karena itu di Suratang Menuju partai politik Syarikat Islam Syarikat Islam itu adalah karena Pakubunon mempunyai keinginan Keinginan bahwa di Solo harus menjadi pusat politik Pusat politik ini dia menggunakan Raden Mas Tirto'ati Suriyo Untuk memprovokasi para elit-elit Islam itu Kemudian memiliki partai Nah sebenarnya ini sebenarnya yang harus kita Dari situ Justru di Solo yang muncul syarikat Islam Budi Utama yang kedua Padahal Budi Utama itu Punya Epreli Kenapa persoalannya yang secara yang perlu kita tanyakan Kenapa Islam menjadi tumbuhan Bebes 10 Karena Bebes 10 yakin Dengan kekuatan Islam yang berprinsip pada Aswabiyah itu Itulah sebenarnya kekuatan kita Tetapi Tetapi Islam tidak harus menjadi kekuatan ideologis sekalian Karena Islam menjadi kekuatan ideologis Struktur sosial kita hancur Nah kita harus berpikir struktur sosial seperti apa yang harus kita berdayakan Kalau struktur sosial sekarang yang begitu hubungi Kemudian dengan ideologi Islam itu berdiri di atas Saya yakin ini akan hancur Karena itu pendirian kekuatan kita sudah yakin Pancasila sebagai teman Itu sepertinya Terima kasih Terima kasih